Intro Warga Sumatera harus lebih bersabar dalam menunggu penyelesaian ruas jalan tol Trans Sumatera Pasalnya beberapa ruas jalan tol yang direncanakan sebelumnya belum bisa digunakan hingga tahun 2024 mendatang Sebelumnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN hingga tahun 2024 Harusnya ruas jalan tol tersebut telah tersambung dari Lampung hingga Aceh Tapi rencana tersebut tertunda karena beberapa alasan Dikutip dari salah satu sumber Kementerian Pekerjaan Umum dan Purma Rakyat mengungkapkan Hingga tahun 2024 ruas jalan tol Trans Sumatera hanya bisa terrealisasi hingga tahap 2 dari 4 tahap secara keseluruhan Direktur Pelaksana Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Purma Rakyat Reni Ahiantini mengatakan pembangunan jalan tol Trans Sumatera tahap 2 dimulai dari Betung, Jambi, Rengat hingga ke Pekanbaru sepanjang 574 km PT Utama Karya selaku pelaksana akan segera memulai pembangunan ruas jalan tol tersebut Ya, untuk tahap 2 menghubungkan dari Jambi hingga ke Pekanbaru Sementara untuk tahap 3 dan tahap 4 karena memang ada prioritas dalam penyusunan anggaran Ada pun skema pembiayaan pembangunan jalan tol Trans Sumatera tahap 2 terus disiapkan Pada Ruas Betung hingga Jambi, biaya investasi yang dibutuhkan sebesar 22,45 triliun rupiah Lalu dari Simpangnes ke Cintokenang sebesar 3,8 triliun rupiah Dan dari Merlung hingga ke Sentalang sebesar 19,1 triliun rupiah Dikutip dari salah satu sumber Direkturat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Mengungkapkan butuh dana 572 triliun rupiah untuk penyelesaian proyek jalan tol Trans Sumatera Dana ini disebut bertambah di beberapa aspek dari proyeksi sebelumnya Dirjen PPR Kementerian Keuangan Luki Alfirman juga menyebutkan Bahwasannya pembangunan jalan tol Trans Sumatera menghadapi sejumlah kendala Pembebasan lahan jadi salah satu hambatan dalam melanjutkan proyek JTTS ini Sehingga tidak bisa selesai sesuai target Pembangunan jalan tol Trans Sumatera di beberapa ruas juga terkendala oleh adanya peningkatan eskalasi bea konstruksi Kemudian perubahan struktur bangunan termasuk juga adanya jalur-jalur konservasi satwa Selain itu tantangan lainnya internal rate of return dari ruas jalan tol Trans Sumatera masih rendah Artinya keuntungan dari investasi di berbagai ruas jalan tol Trans Sumatera disebut masih kurang menjanjikan Kebutuhan pendanaan penyelesaian jalan tol Trans Sumatera Jika dibangun sekaligus maka akan membutuhkan angka yang cukup besar Dengan adanya angka yang fantastis inilah yang membuat pemerintah perlu mengambil strategi khusus Dengan cara membangun jalan tol Trans Sumatera secara bertahap Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!